Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam hidup, kita semua ini harus progres Artinya, ada sebuah langkah yang kita upayakan untuk selalu menuju ke perbaikan Apapun itu, karir, misalkan ekonomi, misalkan pendidikan Misalkan, termasuk mahabat atau cinta Baik itu cinta kepada anak kita, istri atau suami kita, dan kepada orang tua kita Dan jangan lupa bahwa ada satu orang yang memiliki hak untuk menerima cinta kalian Yaitu Rasulullah s.a.w. Kenapa? Kalau kalian bisa, penempatan rasa mahabat kepada Rasulullah itu harus melebihi perasaan cinta kita kepada yang lain Ya, cinta kepada anak kita baik Ya, cinta kepada pasangan kita itu baik Ya, cinta kepada orang tua itu memang lebih baik Tapi, jangan pernah menyisihkan rasa cinta itu kepada Rasulullah s.a.w. Kenapa demikian? Karena setelah kita nanti semua ini dibangkitkan kembali Satu-satunya manusia yang paling sibuk Pasca kebangkitan itu adalah Rasulullah s.a.w. Dia adalah satu-satunya orang yang paling sibuk mencari umatnya Dan pada saat hari kebangkitan itu pula Orang yang paling Anda ingin temui adalah Rasulullah Bukan anak kalian, bukan istri kalian, bukan juga orang tua kalian Karena semuanya sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri Dan hanya Rasulullah yang bisa kalian minta syafaat Bayangin, ketika kita pun sudah berada di neraka Misalnya kaya kowe, ya kupisan misalnya ya Kadung kecegur nih, merokok Orang yang bisa mentas, mengeluarkan kita dari neraka itu cuma siapa? Rasulullah s.a.w. Ada saat kondisimu kowe sekebakar, kowe arna Kowe itu tidak ada teko, merokok kalau Rasulullah Setelah itu kalian akan diberi minum dari tangannya Dari air di Telaga Al-Kawshar namanya Bayangin Setelah Anda minum, minum air itu dari Telaga Tangan Rasulullah itu Maka seketika tiba-tiba Anda akan pulih Dan selamanya kalian di surga Itu tidak akan pernah merasakan kehausan Coba Kowe ikus ya gara mikir dulutmu ya Gara mikir waktu homo Gara mikir anakmu, gara mikir bojumu ya Ketik kowe ikus ya mikir kowe caranya kowe ikus sama Dan yang bisa memberikan syafaat agar tidak selamat itu hanya Rasulullah Kowe baru mikir keluarga itu mungkuk Kowe ikus posisinya nyaman sudah ada di surga baru kowe mikir keluarga Dan kemudian mencintai Rasulullah itu banyak cara Tidak mencintai dengan cara yang istri-istri misalkan sing aneh-aneh gitu Tidak-tidaknya begitu Mencintai Rasulullah itu santanya kowe misalkan kau bertanya salawat Dan Rasulullah itu juga pernah menyampaikan hadis Bahwa yang dimaksud dengan sahabatku ini Yang aku sebut sahabat itu adalah orang yang memperbanyak sunah-sunahku Rasulullah mengatakan itu Jadi masyewes kowe melakukan sunah-sunah fekdil Kalau yang kamu lakukan itu karena Aku ingin menyuruh apa yang dilakukan nabi misalkan Itu sudah fokus Dan itu sudah salah satu bentuk mahabah kepada Rasulullah Saya pernah cerita tentang Nu'aiman Masih ingat Nu'aiman Nu'aiman ini salah satu sahabat yang paling aneh Paling unik ketika dia itu mencintai Rasulullah Nu'aiman ini beti-beti uang Kowe bayangnya uang beti ya Nu'aiman Kowe pernah nemui uang beti Isanggo si beti-betian Nu'aiman Mek jenengi mendam itu menekmehrong di Mas Pisa Nu'aiman ini Tapi semasa hidup hanya Nu'aiman yang bisa membuat Rasulullah ini tertawa Coba Coba Pemabuk ini Ini kasih Pak Martin kalah lagi kalau Nu'aiman itu Pak Martin paling seminggu sepisah Lu'aiman itu segini sepisah Mentem Saking beti Dan kalau sudah begitu Nu'aiman itu mari mentem Mesti langsung Nang Rasulullah Ya Rasulullah itu mari mabuk Gepun Hukuman mendemikan dicambut Ya dicambut ke Rasulullah Ya karun goyangguyu Rasulullah yang ngambuhi ku Ko on oong ko yang ini Tak kebu ibn kino ngombe mani Ngombe ngaku mana jalo dikebuk Ya dikebuki karun goyangguyu Itu saking cintanya Nu'aiman kepada Rasulullah sampai seperti itu Habis dia minum Dia gak mau dihukum sama sahabatnya Dia hanya mau dihukum oleh Rasulullah Kemudian Sekali lagi bahwa Nu'aiman ini satu-satunya orang Yang bisa membuat Rasulullah tertawa Suatu ketika Rasulullah ini kehilangan dua sahabatnya ketika perang Kemudian Rasulullah ini Wisdanggul iblas Bagaimana sama iblas Dan Nu'aiman ini yang ngambuhi ulamannya Nu'aiman datang ke rumah Sa'id bin Sabit Sa'id bin Sabit itu ya sahabatnya Rasul Ya waduh siakeh Apa yang dia sampaikan kepada Sa'id bin Sabit Nu'aiman bilang Ya sahabat Aku ingin menghadiahkan Rasul Dua ekor kambing Gue seneng Sabit yang jadi mari perang Barang wisdangkabdi Waduh siakeh Kan seneng ya Kayo-kayo ngakan lah misalnya Lu sabi yang merorong merorong payu Seneng ya Ya gitu Kira-kira perasanya itu seperti itu Seneng ya Woyowis 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 Rasulullah Betul itu Assalamualaikum Saya mengantarkan kambing Ya Rasulullah Loh Loh Siapa yang pesen Saya juga pesen Ini sama Nu'aiman Katanya ini hadiah untuk anda Wah Dari yang tadinya sedih Rasulullah Sudah mulai tersenyum Dengan ungkapan seperti itu Aku dihadiri kerdas Seneng ikut Rasulullah Akhirnya Ya sudah Terimakasih Rasulullah Akhirnya Rasulullah balik kanan Duitnya kan berhenti Duitnya kan berhenti payah Lalu kata lagi Ya gak Apa yang bisa munyok Menang Ini harusnya Ya kan Betul Rasulullah Akhirnya balik kanan Ngertai Nu'aiman itu Ngeceng Jadi begitu dia balik kanan Kelihatan Nu'aiman itu Ngeceng Itu Rasulullah Akhirnya Rasulullah Wah Ini akan dikerjai Akhirnya tak pernah Ada apalagi ya Sakit Eh Nganu Nampunan Rasulullah Ya terawaknya Terimakasih Ya terawaknya Terimakasih Tambahkan Terimakasih Wah Ini jelas Aku berarti kerjai Ini yang dibayar Sake cintanya dibayar Coba Corok-corok Kue misalnya Kayak Aan Btb akrab Tiga-tiga Begitu Tiga-tiga Begitu Dibayar Yakin aku dibayar Gak-gak Gapeseng Meskipun anda punya rasa cinta Rasulullah Dibayar Sake cintanya Gitu Suatu ketika Kesedihan Menanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kembali Karena si Nu'aiman ini wafat Ya jadi Nu'aiman wafat Yang memandikan Nu'aiman ini Rasulullah sendiri Yang mengkafani juga Rasulullah sendiri Coba bayangin Orang itu Kalau sudah disentuh Rasulullah Itu Jasadnya itu haram Disentuh oleh neraka Jasadnya juga haram Disentuh oleh Makhluk-makhluk huni yang lain Nah iwi Rasulullah rindu kayak Umi Jadi akhirnya Suatu ketika Ketika Nu'aiman ini sudah dikuburkan Kan diantar tuh Oleh para sahabat Ya Sahabat-sahabat yang lain disuruh pulang Rasulullah masih tinggal sendirian di kuburnya Coba Coba Apa yang di Yang diinginkan oleh Rasulullah apa Mengpingin Runggok piye caranya Nu'aiman ngadepi Munkarnakir Coba keren kayak gitu Ada orang kayak gitu Penasaran Kira-kira sih lucu Orang ini Penasaran Rasulullah kayak gitu Ya Akhirnya sahabat pulang Rasulullah masih duduk diatas Kuburan Nu'aiman Munkarnakir datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku Sudah ingin mengujimu Munkarnakir Merobukkah dengan itu Allahu Akbar Man Nabi Yukah Hah Coba diulang Gak percaya dia dengarnya didengar Lucu Rasulullah itu semisang Hah Coba di dengar Man Nabi Yukah Gak salah Gak salah Kau iklan aku Man Nabi Yukah Dibuang tak mana Sikta Uangnya kira-kira Nunggu Nunggu Kau kira-kira Tata-tata banyak Coba Tanti luji Kekal ya Rasulullah itu Diatasnya kuburan itu Kekal Kekal Penasaran itu Kira-kira Nunggu Aiman Disik sopan yang dikuburan itu Ternyata orang Rasulullah suka jenggui Coba Kalau Rasulullah sudah senang Kepada orang yang seperti itu Ya Jadi ada rasa saling cinta Nunggu Aiman cinta Rasulullah Rasulullah cinta kepada Nunggu Aiman Haram Gak ada yang berani menghukum Ya Jadi Itulah apa sebabnya Progress 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 untuk mencintai itu Perlu Ya Termasuk Mencintai Rasulullah cekali Boleh mencintai apapun Makhluk apapun Atau siapapun yang ada dunia ini Tapi sisihkan rasa cintamu Satu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ya Karena dia berhak mendapatkan cintamu Dan kalian juga berhak nanti mendapatkan jawaatnya Itu aja ya Wabillahi taufiq wa ridayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tutup ya Oke Gak ada yang mau diseringkan lagi Kalau begitu